Kanyisa yang artinya biarlah terang adalah ungkapan yang ingin bisa diucapkan warga Afrika Selatan saat negara itu menghadapi krisis energi yang mengakibatkan pemadaman listrik bergiliran antara 2 hingga 8 jam sehari. Namun bagi tambang South Deep milik Goldfield di luar Johannesburg, itu berarti pengembangan pembangkit tenaga surya sangatlah tepat. Menurut pakar, krisis energi di Afrika Selatan adalah akibat salah langkah dan salah urus selama bertahun-tahun di perusahaan listrik nasional yang dimonopoli Eskom. Pembangkit listrik tenaga batubara yang baru maupun lama mengalami kerusakan rutin dan Eskom gagal berinvestasi signifikan dalam teknologi andal lain untuk memenuhi naiknya permintaan. Teknologi lain adalah batubara yang juga ditambang oleh negara dan nuklir serta gas alam. Namun daripada menunggu negara menyelesaikan konflik kepentingan energi yang juga diliputi politik, sektor pertambangan kini mengambil langkah sendiri. Tenaga angin dan surya hanya menyumbang 7 persen dari pembangkit listrik secara nasional. Menurut Glenn, bahkan tanpa krisis energi, perusahaan yang wajib mengurangi emisi karbon enggan menghadapi ketergantungan jaringan listrik pada batubara. South Deep mengatakan target mencapai emisi neto nol pada 2050 adalah faktor utama untuk memasang panel surya 50 megawatt dan merencanakan pembangkit tenaga angin. Menurut para ahli, bangkitnya energi terbarukan di sektor pertambangan berskala besar bisa memimpin transisi secara nasional bagi industri lain dan jaringan listrik. Meski perubahan belum akan terjadi dalam waktu dekat, tapi sejumlah perusahaan mengatakan saat krisis energi Afrika Selatan semakin parah, pembangkit tenaga surya adalah solusi yang masuk akal, bukan hanya bagi lingkungan, tapi juga secara finansial. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannus dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!